Halo konco-konco, perkenalkan saya Ohau dari Only Room yang kali ini akan mereview sebuah game dari sudut pandang saya pribadi yang nantinya akan menjadi segmen baru kami di Only Room yang bertajuk mereview dengan nama Only Review Only Review dibuat untuk merekomendasikan game-game lokal buatan anak bangsa yang dimana sekarang game lokal semakin berkembang pesat Review pertama kami adalah game yang berjudul Dirt Out yang di-development oleh Digital Happiness, developer asal kota Bandung Di tahun 2014, Dirt Out 1 sempat viral karena dimainkan oleh YouTuber terkenal, yaitu PewDiePie Waktu tidak terasa, ternyata Dirt Out sudah mengeluarkan sequelnya yang kedua yaitu Dirt Out 2, dirilis pada tanggal 22 Februari 2020 Jadi kita mulai review pertama kami, yaitu Dirt Out 2 Dirt Out 2 Plot cerita Dari cerita, Dirt Out 2 mengambil setting waktu beberapa hari setelah kejadian di Dirt Out pertama Selain itu juga berfokus ke asal usul Linda dan mengisi plot hole Dirt Out pertama dan bagi konco-konco yang belum pernah bermain Dirt Out pertama maupun Dirt Out Keepers of Darkness akan ada cutscene di awal Dirt Out 2 maupun dokumen yang tersedia di sepanjang permainan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi pada Linda Menurut kami, hal tersebut bagus ditambah ketika di akhir Dirt Out 2 adanya pilihan yang menentukan akan seperti apa endingnya Sama seperti di Dirt Out pertama kekurangannya di setiap pengkarakteran di Dirt Out 2 tidaklah kuat sehingga terkesan terburu-buru ketimbang dari yang pertama ketika di Dirt Out sehingga unsur horror yang diharapkan pun menurun Gameplay pertama masuk ke title screen berlatar kuburan ada option game Dirt Out 2 yang membuat saya cukup terkesan karena adanya pilihan subtitle bahasa Indonesia seperti yang ada di Dirt Out pertama kenapa? karena bagi yang bahasa Inggrisnya pas-pasan seperti saya hal ini cukup membantu dalam menikmati jalannya game ini lalu adanya kustomisasi pakaian Linda dan wiki para hantu yang bisa kita unlock di sepanjang game selamat menikmati selamat menikmati untuk UI masih kurang bagus tampilannya karena terlihat tidak rapi dan ukuran font yang sangat kecil sehingga jika dimainkan jauh dari monitor atau layar sulit untuk dibaca langkah baiknya di option disediakan untuk mengatur ukuran font untuk mengatur ukuran font terlihat berikutnya maka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ditambah quest yang harusnya hanya sebuah side quest tapi dibuat menjadi main quest contohnya di arc pertama yang dimana sepatu temannya Linda yang digondol oleh kucing selamat menikmati selamat menikmati dan di arc ketiga ketika Linda harus bolak-balik mencari sebuah variasi copy yang diinginkan oleh NPC yang kerasukan sehingga terkesan berulang-ulang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun alangkah baiknya selamat menikmati 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 tetapi ada yang benar-benar mirip yaitu Duck Linda mirip dengan unknown dari Tekken Tag Tournament secara keseluruhan konsepnya cukup bagus untuk diterima mata terutama bagi mata yang tidak biasa melihat grafik super realistik seperti saya Dead Out 2 sudah cukup bagus dan game ini masih layak untuk dimainkan dari visualnya dari segi animasi sedikit kaku dan masih perlu banyak diperbaiki terutama dalam kombat Linda yang terkesan bagi dan minim akan aksi sehingga saat berhadapan dengan hantu terkadang mengalami nyangkut di smart spot tertentu dikarenakan desain area level sehingga membuat kita sedikit frustasi terutama saat melawan bos ditambah checkpoint yang kadang cukup jauh saat Linda tewas lebih dari itu adalah animasi pergerakan Linda saat bangun tidur di awal art membuat saya tercengang membuat saya tercengang lalu impresi pertama menggunakan keyboard agak susah untuk mencari sudut pandang yang pas jadinya setiap kali karakter saya jalankan terasa kurang responsif mungkin kalau menggunakan stick akan terasa berbeda hasilnya jadi setelah berganti kontroler menggunakan stick khusus PC ternyata pengalaman bermainnya menjadi jauh lebih baik menurut saya musik skoring untuk musik skoring menurut saya elemen yang dihadirkan kurang mendukung dengan suasana dan cerita yang sedang berjalan di dirt out 2 apalagi saat kita bertarung dengan para bos hantu yang menurut saya sangat mengganggu fokus kenapa bisa gitu ya saya ambil contoh saat melawan genruwo di a6 Linda yang minim aksi dalam kombatnya serta animasi yang terasa kurang disajikan BGM ala-ala devil my cry yang membuatnya seolah acara konser yang mempunyai vokalis yang tidak paham nada tapi musik pengiringnya keasihkan sendiri selebihnya untuk BGM di berbagai tempat cukup baik walaupun tidak sebaik di dirt out pertama kesimpulan hal yang ditawarkan dirt out 2 cukup baik hal ini ditunjukkan dengan penambahan beberapa fitur baru seperti pertarungan melee di dunia semi open world yang digambarkan dengan baik serta dunia gaib yang cukup seram walaupun tidak seseram yang pertama dan penambahan variasi hantu yang menurut saya seharusnya bisa lebih banyak lagi serta desain hantunya memang tidak seseram yang pertama mungkin dirt out 2 ini memang nantinya seri kelanjutannya akan membawakan horor namun dari kombat akan menjadi hack and slash seperti di MC atau menjadi full horror seperti Fatal Frame sehingga di dirt out 2 ini terasa malu-malu serta fitur sad story yang juga menambah kedalaman cerita di dalam game ini lalu isu-isu seperti voice acting yang tidak konsisten interaksi NPC yang terkesan kaku hingga balancing serta bug yang ada cukup mengganggu kengerian yang ditawarkan oleh game yang satu ini dan untuk konco-konco yang sudah pernah memainkan dirt out pertama dan dirt out keepers of darkness dirt out 2 ini wajib dimainkan untuk melengkapi lubang-lubang cerita dan mengetahui apakah rencana sesungguhnya dari ibu siska kita ini penutup jika ada hal yang terlewatkan atau referensi game lokal yang ingin kami review bisa konco-konco tulis terus mengetahui informasi seputar dunia pergamingan cukup tekan tombol subscribe channel kami Only Rooms saya Oh How pamit undur diri Matur Suwun